Hai re assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku mau bikin pelengkap bakso yaitu yang terdiri dari gorengan pangsit, gorengan sayuran dan juga mie gulung nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya terus tontonin sampe selesai ya keep on watching sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih oke pertama disini aku mau bikin gorengan sayuran ya disini sayuran yang aku pakai itu ada kubis wortel dan juga daun bawang yang sudah aku potong-potong kecil-kecil terus nanti aku juga bakalan pakai tepung terigu disini aku pakai tepung terigunya itu sekitar 150 gram terus bumbunya disini ada bumbu kuah terus juga ada garam merica bubuk penyedap dan juga aldo bubuk sekarang disini aku juga punya air air matang ya tapi yang sudah dingin Oke selanjutnya langsung aja kita buat adonan gorengan sayurnya disitu sayuran yang sudah kita potong-potong yang tadi langsung aja kita campur dengan tepung terigu terus juga kalau udah dimasukin tepung terigunya langsung aja kita masukin bumbunya disitu ada bumbu kuah garam penyedap merica bubuk dan kalubu bubuk buat kalian yang enggak tahu gimana caranya bikin bumbu kuah itu bisa klik aja yang lewat ini ya Oke kalau udah selanjutnya kita masukkan air matang sedikit demi sedikit jangan sampai terlalu lembek dan juga jangan sampai terlalu padat karena nanti kalau terlalu lembek bakalan susah dibulatkan terus kalau terlalu padat juga bakalan nanti teksturnya tuh jadi kayak keras gitu ya jadi kita harus bisa mengira-ngira adonannya pokoknya airnya tuh dikasih sedikit demi sedikit kayak gitu sambil kita aduk-aduk ya nah aku rasa ini adonannya udah cukup ya nggak terlalu padat dan nggak terlalu encer nah kalau udah langsung aja kita goreng ke dalam minyak yang panas disini aku bulatin adonannya pakai sendok seperti ini jangan lupa sambil dibalik-balik ya digoyang-goyang seperti ini biar matangnya itu merata kalau gorengnya nggak usah terlalu lama sih cukup sampai gorengan sayurnya itu berwarna kayak kecoklatan kuning kecoklatan gitu nanti kalau udah seperti itu langsung aja kita tiriskan nah ini aku rasa udah cukup ya matangnya biar nggak terlalu gosong juga nanti rasanya nggak enak nah kayak gini nih kuning kecoklatan seperti ini kalau udah langsung aja kita tiriskan dan kita lanjut ke video berikutnya yaitu bikin pangsit goreng nah kalau bikin pangsit goreng versi aku disini aku pakai sisa adonan gorengan sayur tadi seperti ini ya tapi disini aku tambahkan dengan satu sendok tepung terigu aku tambahin satu sendok makan tepung terigu agar teksturnya itu lebih padat dan juga nanti kalau ditaruh di bagian tengah kulit pangsit dia tuh bakalan enggak bleber bleber gitulah pokoknya nah ini kita aduk aja sampai rata sampai semua tepungnya itu tercampur rata dengan adonan gorengan sayur tadi Oke ini adonan untuk isian pangsitnya udah siap selanjutnya kita ambil kulit pangsit disini aku pakai kulit pangsit yang sudah jadi seperti ini ya ini aku beli di pasar seperempatnya itu 2.500 rupiah jadi sekarang langsung aja kita bikin apa keripik pangsit dengan isian ini ya adonan sayuran kita siapkan piring untuk sebagai wadahnya nah ambil kulit pangsit seperti ini lalu kita letakkan adonan sayuran tadi di bagian tengahnya setelah itu kita rekatkan gampang banget kok bikinnya sorry ya kalau agak ngeblur enggak tahu nih kenapa lagi kamera lagi sensi apa kenapa di kamera wuh oke selanjutnya kita ulangi lagi kita ambil kulit pangsitnya aku lebih suka pakai isian sayuran seperti ini ya ada juga yang isiannya itu pakai mie kayak gitu terserah kalian sih sesuai selera aja untuk isiannya penting aku kasih tahu gimana cara bikinnya oke nah kita taruh di bagian tengah tengah kulit pangsit terus habis itu kita rekatkan ulangi hal yang sama sampai semua adonannya habis nah ini dia kerupuk pangsitnya sudah siap untuk digoreng langsung aja kita goreng gorengnya harus dengan minyak yang benar-benar panas ya kita masukkan kerupuk pangsitnya kita goreng sampai dia berwarna kuning kecoklatan jangan sampai terlalu gosong ya karena nanti rasanya bakal enggak enak ini gorengnya enggak lama kore jangan ditinggal kemana-mana karena dia cepat matang loh nah kalau udah terus kita juga sambil siram-siramin gitu minyaknya ke atasnya biar matangnya itu merata terus garingnya juga merata nah ini kerupuk pangsitnya udah berwarna kuning kecoklatan seperti ini langsung aja kita tiriskan nggak usah terlalu lama digoreng karena nanti bakalan gosong terus jadinya juga enggak enak nah kalau udah langsung aja kita ambil ya kita tiriskan biar minyaknya itu turun semuanya nah udah kan kayak gini kita diamkan dulu sampai dingin baru deh nanti bisa kita sajikan untuk selanjutnya aku bakal ngasih tahu gimana caranya menggulung mie ala pedagang bakso Oke berikutnya disini aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana caranya menggulung mie kuning seperti ini pasti kalian sering ngeliat kan di orang yang jualan bakso itu di pedagang bakso mesti ada mie kuning yang digulung nah caranya gimana sih nah pastikan minyak udah direbus jangan terlalu matang dan eh usahakan dia tuh minyak yang kayak kesap gitu loh enggak terlalu banyak berminyak gitu ya nah mie yang bisa kalian pakai bisa merek bola dunia terus juga burung darah terus juga ada beberapa merek mie lainnya bukan sponsor loh ya aku nggak disponsori sama mereka nah caranya kita ambil beberapa apa namanya gulung mie terus habis itu kita rapiin aja seperti ini tuh digulung-gulung aja sebenernya simple sih kalau minyaknya tuh nggak terlalu matang dan nggak terlalu mentah pokoknya dikira-kira lah ya kayak kayak gini Oke kita ulangi lagi buat ini Oke kita ulangi lagi buatnya kita ambil beberapa mie terus kita bentuk kayak eh apa namanya genggam segenggam gitu lah terlalu banyak deh pokoknya kalau ini kan kita untuk jualan nah kayak gini nih Nah itu kita rapiin dah kalau udah dirapiin kita ambil lagi terus habis itu kita gulung-gulung deh tuh untuk merapikan mie yang sudah kita bentuk awal tadi Nah kayak gini nih Nah digulung kayak gini tuh bisa kan bisa-bisa kalian pasti bisa aku aja dulu belajar bikinnya kayak gini tuh zaman aku SD masih kecil tuh aja bisa kok kalian pasti bisa nah kalau udah seperti ini tinggal kita tata aja deh tuh di kaca untuk jualan Nah sekarang kita tinggal tambahin pelengkapnya aja disini aku pakai mie kuning nah sudah ya aku pakai satu aja karena nanti bakalan kenyang terus juga ada disitu aku juga nambahin kol atau kubis dan juga daun seledri sekarang tinggal kita sajikan aja disitu pentolnya besar itu adalah pentol yang aku isi dengan telur ayam juga ada pentol yang kecil-kecil aduh beneran deh ini enak banget kok aku ngiler lagi sih padahal kemarin aku udah makan oke terus juga ada tahu kalian kalau kepingin lebih tahu gimana cara bikin pentol dan juga tahunnya klik aja nih yang lewat nih 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 oke oke terus juga langsung aja kita siram dengan kuahnya ini beneran enak re seriusan deh wuuh mantep ngiler lagi nih aku nih yang yang edit nih ya ampun kita tinggal tambahkan dengan gorengan sayuran dan juga gorengan tangsit yeay udah ready nih tinggal sesuai selera aja mau ditambahin bawang goreng atau enggak itu terserah kalian eh iya aku juga naruh pangsit loh oh sorry maksudnya somai tapi kali ini aku nggak buat video somainya tinggal mungkin lain kali ya aku bikinin gimana cara bikin somainya ini udah siap re udah ready tinggal dikasih saus tomat kecap dan juga sambal terus kita santap aduh enak eh yummy oke re ini dia sudah ready ya uh lengkap dengan gorengan terus juga ada saus dan juga cabe pasti ini bakalan enak banget kalian wajib coba pokoknya harus coba oke sekian dulu resep dari aku semoga resep ini bisa bermanfaat buat kalian kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe dan juga request mau video apa yang aku bikin thanks for watching bye